Intro Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Nah sebelum kami memberikan kesempatan untuk bertanya Tapi tidak kepada binatang tamu Mungkin ada yang punya pertanyaan nih Pemirsa boleh langsung kasih pertanyaan Oh langsung ada tuh Aco Boleh Aco mau tanya apa? Jadi gini Ca Saya itu kan gak punya pacar Saya juga gak punya uang Saya tuh nekat mau nikah Nah gimana caranya saya bisa kawin tanpa keluar banyak uang Tapi orang tuh bisa datang ke undangan saya tanpa saya undang gitu Gimana tuh? Ini kasusnya cukup rumit ya Ca Karena saya nekat Karena saya nekat ini Gimana Pak? Ada ya orang seperti Anda ya? Kita harusnya juga nanya ada ya orang seperti Bapak? Ada gak? Ada Nah sudah terjawab Kau bilang gak apa? Jangan aja ngobrol Gak punya pacar Gak punya uang Pengen cepat menikah Dan supaya nikahnya gak keluar uang Bagaimana caranya menikah Tanpa mengundang Undangan pada dateng Iya Pak Simple kan Pak? Ada orang seperti itu Ada buktinya Oke saya akan beri solusi Saya akan beri solusi Silahkan Ca Yang pertama Anda lakukan Yang pertama Anda lakukan Cepat usahakan Anda cari pacar Oke Sedapetnya 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 Karena kalau Anda ingin cepat-cepat kan Pertimbangannya atau Kriterianya terlalu berat kan Semakin lama menikahnya Jadi seadanya aja ya? Kalau perlu seadanya Cepat-cepat pokoknya merasa Wah gak apa-apa deh ini aja Bisa saya nikahin Ada orang lewat Saya panggil nikah gitu Gak apa-apa ya Oh jangan dong Harus tahu namanya dulu Misalnya namanya buti Masa kamu panggil nikah Ya gak mau noleh Orang lewat kamu panggil nikah Gak mau noleh Iya iya Kok ada ya orang kayak bapak ya? Ada Jadi Caranya cari Kalau Anda laki-laki carilah wanita Yang menurut Anda Wah ini boleh nih saya nikahin Secepatnya Nah caranya Ajak pacaran Yang biasa pacarannya Jangan yang aneh-aneh Cukup pacaran setiap hari Mulai jam 12 malam Sampai jam 5 pagi Di gardu-gardu Atau pos hansip Hah? Setiap hari lakukan itu Ca Itu Gak terlalu sering Itu mah sering Kalau tiap hari Ya kalau gak mau tiap hari Ya seminggu cukup 7 hari Atau sebulan 30 hari Itu sama aja setiap hari Kita tuh kalau pacaran Nyari bahagia Ca Ini kalau pacaran Dari jam 12 sampai jam 5 pagi Gak bahagia Gejala tipes kita Ca Nah Terus bisa digerebek saat pam Cak Inilah tujuannya Hah? Kalau Anda pacaran kelewat batas Setiap hari jam 12 malam Sampai jam 5 pagi Kan akan digerebek Keamanan nih Oh dikau ini? Anda risiko dinikahkan Paksa Gratis ya? Nah kalau sudah digerebek Diniikahkan paksa Itu orang-orang tanpa Anda undang Pada kakak Iya bener-bener Bener-bener Bener juga Tuh Aco Aco langsung senyum-senyum bahagia Berarti solusinya Tepat sekali Bapak Bapak kok tau pak? Hah? Kok tau bapak? Nyaris saya dulu Bapak nyaris digerebek? Lumpa Saya nyaris digerebek orang seperti itu Oh Bapak nyutuh disuruh kami paksa Daripada di arah keliling kampung pak Nah makanya Palu ada yang datang rame Itu tujuannya Terjawab sudah Terjawab sudah Mungkin ada benar-benar lain yang mau bertanya boleh Bedul Jadi gini pak Saya Ini masalah nekat ya pak Iya Saya punya tetangga Tetangga ya pak Masa gitu pak Kenapa dia? Enggak tetangga Tetangga saya masa gitu pak Orang itu nekat Iya Dia tuh sering banget yang namanya ngamuk-ngamuk tanpa sebab pak Kadang-kadang ya Jadi sering marah-marah Siapa aja sering diajakin berantem Tanpa sebab? Tanpa sebab Sering ngamuk marah tanpa sebab Itu kan Kadang-kadang apalagi kalau siapa ini Nyinggung perasaan dia pak Orang semua diajak berantem Gak ada yang berani sama dia Keamanan kampung aja pak Takut sama dia pak Nah Gimana nih pak Caranya supaya saya bisa hidup sehat pak Kok pertanyaannya gak nyamuk? Gak berani Kesannya sepertinya ngeri melihat Kalau kita punya tetangga seperti anda Tetangga anda ya Ngamuk marah-marah tanpa sebab Tanpa sebab Tapi sebenarnya itu justru yang membuat anda bersyukur Kenapa bersyukur sih cal? Nah Kalau orang ngamuk tanpa sebab Itu ngamuknya gak akan ada akibat Kok bisa? Karena gak ada sebab Gak ada sebab Gak ada sebab Sanya akibat karena ada Sebab Makanya ada hukum Sebab akibat Kalau ngamuknya gak ada sebab Berarti ngamuknya juga gak ada akibat Oh tidak berdampak apa-apa ya? Oh iya bener Harusnya nyantai saja Karena kalau dia ngamuk karena ada sebabnya Itu pasti ngamuknya ada akibatnya Tidak masuknya pak Tiba-tiba dia tuh ngamuk gitu loh pak Pasti ada akibatnya Makanya nanya yang jelas dong Gue gak jelas Dia aja gak jelasin Yang gak jelas Yang jelas gimana sih? Pak saya punya tetangga Ya tetangganya Itu orang yang nekat Ya pak Dengerin baik-baik nih Ya Allah Ini gue gemes-gebesan gue Nih nih Saya punya tetangga pak Orang nekat Dia tuh sering banget yang namanya marah Jangan ngomong tanpa sebab Gak ngapa-ngapain marah Dia tuh sering banget marah Padahal gak ada apa-apa Dia marah Ini lebih enteng lagi dibanding ngamuk tanpa sebab Kenapa aja memangnya? Nah dia gak ngapa-ngapain marah Orang dia gak ngapa-ngapain ya ngapain anda bingung Marah pak dia marah Dia kan nanya marah aja tapi gak ngapa-ngapain Dengerin aja ya cakelan Nampainnya gimana ya bahasanya yang ira Gimana ya? Ada yang punya duit ini gak gopean? Buat apaan? Kalau pulang gue mau naik angkok Udah gini Saya bantu nih Tetangga dia nih pak Marah Tetangga saya nih pak dia Ya udah Bukan saya Jadi Tetangga dia nih pak ya Saya Tetie tetangga lo Tetangga bedu nih pak Marah Marah Gimana tuh pak? Marah Jangan kasih kata-kata Kalau dia kasih pake apa loh Iya kalau ngasih kata-kata Dia bisa belok-belok Tetangga saya pak Marah Tetangga dia Marah Gimana cara menghadapi tetangga saya yang marah? Marah Gini Kak Kalau tetanggamu marah Iya Ya kamu cukup Apa? Apa ini? Kan tetanggamu marah Ya kamu cukup Pak yaudah pak Tetangganya udah gak jadi marah kok Udah Udah Solusinya gak nampak Solusi saya ini Bukan hanya memberi solusi buat anda Tapi juga tetangga anda yang pemarah Jadi gak marah Jadi gak marah Yaudah pak Luar biasa loh ya talentnya Udah saya gak mau marah Kalau gini caranya udah gak apa-apa Tuh Oh kan Jadi udah baik hati Mau nelpon lagi Coba Suruh telpon saya ya Biar tau ya Caya Kalau dia udah gak marah ya Ada pertanyaan lagi? Gak ada pak Gak ada Maafin tetangga saya pak ya Tuh Sekarang kita masuk Di satu segmen yang akan Membuktikan kecerdasan Kecerdasan para peserta kita pada malam hari ini Ya Karena kita akan bermain dalam Tetes Tegak Tegi Sungai Jadi caranya peserta yang ada di stage saja yang boleh menjawab Mungkin yang datang di studio boleh ikut menjawab Tapi dalam hati aja ya Atau nanti ketika jawaban dari tim A dan tim B salah Kita beri kesempatan bagi penonton yang ada disini untuk ikut menjawab Jadi sudah ada tim Tim A terdiri dari lawan-lawan tim B Dan tim B terdiri dari lawan-lawan tim B Weee Sungguh luar biasa Janganlah sih pak Baru menyadarinya kita badan Janganlah Presen yang luar biasa Dari hos Eka teki sulit ini seperti biasa Aturannya sangat sederhana Ini masing-masing tim diberi kesempatan untuk memilih Angka yang akan dijawab terlebih dahulu Satu jawaban yang benar bernilai 100 Jawaban yang salah 0 Mengganggu ketertiban kuis Kurangi 50 Sudah paham semua? Sudah Oke kalau sudah paham mari kita akhiri Loh? Baru mulai pak Belum dimulai pak Saya akhiri membacakan aturannya Kita mulai Oke langsung saja kita mulai dan ini dia Yang ini dia TTS TTS Oke Saya perlu dipencet ya Kita akan berikan satu clue nekat Sesuai materi yang kita bahas pada malam hari Kita berikan kesempatan kepada tim A Untuk memilih angka berapa yang mau dijawab Dua menurun Nah dua menurun Dua menurun Perhatikan baik-baik tim A Kalau tim A tidak bisa menjawab Akan dilempar ke tim B Oke Kita juga harus memperhatikan Ada 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 enam kotak ya Urus keduanya E Perhatikan baik-baik Dua menurun Harimau mati meninggalkan Harimau mati meninggalkan Teman Teman Pakai meninggalkan Tiga Dua Satu Jawabannya apa Aduh teman meninggalkan Belang Belang deh Belang Kita kunci jawabannya Belang Belang Daripada kagak ada jawaban Jawabannya Belang Belang Kita kunci Dan Kali ini Di luar dugaan Jawaban dari tim A adalah Salah Silahkan B Kita beri kesempatan Harimau mati meninggalkan Kenangan Gak cukup Kebanyakan Hanya ada Nama hewan Nama hewan itu apa Jadi meninggalkan Nama hewan Harimau mati meninggalkan Jerapa Harimau mati meninggalkan Mereka Memeninggalkan mereka Meninggalkan Mereka Mereka Kita kunci jawabannya Apakah benar jawaban Harimau mati meninggalkan Mereka Salah Aduh Salah pak Jawaban yang benar adalah Harimau mati meninggalkan Setuju Pak Hei Hubungannya apa Setuju pak Gak ada satu gautnya Harimau mati meninggalkan Iya setuju Setuju Tadi Tadi gak gitu pak Harimau mati meninggalkan Iya setuju Mohon mati Kannya-kannya Oh iya Jangan terhadap Pak Oh iya gak boleh ya Pak mohon maaf nih pak Bapak tadi Meninggalkan Itu nyambung Bukan meninggalkan Itu Harimau mati meninggalkan Eh Gucap 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 Tolong kurangin 50 Diinjek Apa kalimat tanya Apa kalimat nyambung Untung kena Hei Untung gak kena Orang mah di bener-bener Untung gak kena Malah untung kena Meninggalkan Setuju Harimau mati meninggalkan Tadi gak ngerti itu nadanya pak Meninggalkan Nadanya Setuju Nadanya kurang dikit Gak dipisah Masalah mau naik Masalah emosi kita pak Harimau mati meninggalkan Setuju Iya bener Kalau harimau mati ya pasti meninggal Setuju 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 ya Setuju Setuju Semakin memicu adrenalin Khuset tes kita pada malam hari ini Setelah ini kita akan lanjutkan Maka tetap di WB Waktu Indonesia Bercanda Cukup dijawab Gak perlu teriak-teriak Emosi pak Emosi pak